Ketua Komite Investigasi Rusia, Alexander Bastrykin, mengungkap bocoran adanya sosok pelanggan dalam insiden penembakan Mokswa. Keterangan tersebut didapat usai mengintrogasi empat pelaku yang ditangkap oleh pihak keamanan. Informasi itu kemudian disampaikannya dalam pertemuan virtual dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Senin 25 Maret 2024. Pada hari yang sama, Presiden Putin menyebut serangan di Krokus City Hall itu dilakukan oleh kelompok Islam Radikal. Namun Putin enggan menyebut pelaku berasal dari kelompok ISIS, meskipun kelompok itu telah mengakui bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sebelumnya, laporan intelijen Amerika Serikat juga menyampaikan hal senada. Dirinya malah menuduh AS menutup-nutupi informasi keterlibatan Ukraina dalam serangan tersebut. Keterangan tersebut secara tersebut tersebut tersebut. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.